Selamat datang di podcast Nito Millenial, millenial Tidak hanya millenial sebetulnya Orang-orang gitu ya Sudah mulai beralih Dari bekerja menjadi Saya mau punya bisnis aja deh Berwirausaha Berwirausaha betul sekali Tapi kira-kira bisnis apa ya Yang cocok dimulai Untuk Anda mungkin yang saat ini Masih mencari ide Kami juga ingin memberikan sedikit informasi Atau inspirasi juga ya Kira-kira bisnis apa nih yang cocok Untuk dimulai di tahun 2020 ini Nah kalau yang kita lihat Kebanyakan dari Anak-anak millenial sejumah sekarang itu Melakukan bisnis Seperti kuliner Lalu yang berhubungan dengan Hobi-hobi mereka Dan juga yang tidak kalah nih Bisnis yang sangat digemari Adalah bisnis fashion Bisnis fashion betul sekali Tapi orang-orang mungkin bertanya-tanya Bisnis fashion kan gipet ya Mesti ada desainernya Mesti ada Apa namanya Gaya-gaya dan Inspirasi-inspirasi lainnya Maksudnya untuk membangun Sebuah bisnis fashion tuh Di otak orang-orang mungkin Dribet gitu Tapi kira-kira ada kan sih Bisnis fashion gitu ya Yang mudah untuk dilakukan Dan Tidak memerlukan Tim yang terlalu besar Yang bisa dilakukan untuk sendiri aja gitu Nah pasti ada Pasti ada Nah salah satunya Bisnis fashion yang bisa dilakukan Dengan sendiri itu adalah Bisnis Kaos Oh iya ya Bisnis kaos Cuma dimaksud Bisnis fashion ya Nah untuk teman-teman Yang ada di luar sana Yang mungkin ingin sekali nih Berbisnis Bisnis fashion Tapi bingung Kalau bisnis fashion nanti ribet Ya ambil bisnis fashion Gapang-gapang aja Saksudnya adalah Bisnis kaos Sekali Nah Mungkin ada lagi pertanyaan yang muncul Dari Pendengar di luar sana Emang kalau bisnis kaos itu Menguntungkan ya Nah bisnis kaos ini Bisa dibilang Sangat menguntungkan Kenapa Karena kalau kita lihat Pasar untuk kaos ini Amat sangat luas Karena kaos ini Gak hanya digunakan oleh Remaja-remanja aja Tapi digunakan oleh Anak-anak Oleh orang dewasa Dan oleh orang-orang yang Mungkin bisa dibilang Lanjut usia Masih menggunakan kaos Jadi Kaos ini multi-segment ya Betul Pasarnya luas Luas banget Berarti sudah pasti Bisnis kaos itu Sebenarnya Menguntungkan sekali Dan Jangan cuma berpikiran Kalau bisnis kaos Ah Kaos polos doang Sebetulnya kan Jaris-jaris kaos itu Banyak sekali ya Banyak variannya Banyak sekali variannya Dan Anda pun bisa berkreasi Dengan Ide-ide yang Anda punya Untuk membuat kaos Ciri khasnya Bisnis Anda Seperti itu Nah Ngomong-ngomong soal Ciri khas Ini pun menjadi Sesuatu yang penting juga nih Ketika mau memulai bisnis Jadi bukan hanya Menentukan target marketnya aja Tetapi Juga harus dipikirkan nih Kira-kira Saya tuh mau jualnya Kaosnya seperti apa Dan sepertinya Setelah Anda Menentukan target marketnya Ya target market Dari bisnis Anda ini Anda bisa menentukan nanti Harus membuat kaos yang seperti apa Punya ciri khas sendiri mungkin ya Mungkin itu bisa dibilang Kayak begitu Nah selain itu Anda kan harus mengetahui ya Untuk membuat Sebuah kaos Itu banyak banget Sebetulnya bahan yang bisa dipakai Iya banyak banget Betul Apa aja coba Bahan-bahan untuk kaos Mungkin kalau yang Banyak orang pakai sekarang Itu seperti Combat 30S Terus Ada juga kalau misalkan Yang pengen lebih premium Itu ada angkatan bambu Dan modal Bisa banget Nah beberapa jenis kaos ini Bahan kaos ini Bisa Anda gunakan Untuk membuat Kaos-kaos Dengan ciri khas Tersendiri Ciri khas Anda masing-masing Seperti itu Jadi gak cuma Kaos polos Anda mungkin bisa menambahkan Sablonia Atau mungkin Koreasi-koreasi warna Mungkin bordiran bisa jadi Anda sangat bisa membuat Kaos-kaos Kaos yang khas banget Dari Bisnis Anda ini Dan itu pun bisa jadi Pembeda Antara produk Anda Dengan Produk-produk yang lain Betul Karena Suatu bisnis itu Kalau kita Bikin bisnis gitu ya Terutama Bisnis kaos Maksud saya Kalau kita bikin bisnis Terutama bisnis kaos Dan Modelnya gitu-gitu aja Bentuknya gitu-gitu aja Jenisnya juga gitu-gitu aja Amat sangat kecil Kemungkinan akan dilirik oleh calon customer Anda nanti Iya karena Sebenarnya persaingan di bisnis kaos ini Cukup amat ketat juga ya Di luar sana gitu Karena Ya Banyak banget Banyak banget Orang-orang yang sudah memulai bisnis ini Lebih awal Tapi Jangan sampai Anda patah semangat Hanya karena mengetahui Bisnis kaos ini Atau bisnis kaos ini Persaingannya ketat Justru dengan Anda mempunyai keunikan Atau ciri khas tersendiri dari kaos Anda Yang beda Beda Pasti itu akan memberikan kesan yang berbeda juga nanti ke calon customernya Iya betul banget Jadi jangan dulu patah semangat Yang penting Gali idenya lebih dalam Coba lihat sekitar Dilihat nih Calon-calon komitator Anda itu seperti apa sih Lalu lakukan ATM ATM apa tuh? Amati Silu Dan modifikasi Wow Nah itu yang paling penting Dan yang pasti Dari sebuah bisnis kaos Atau dari kaos-kaos Anda yang nanti akan ada produksi Anda pun harus mempunyai kelebihannya tersendiri Supaya Orang-orang percaya dan mau untuk membeli kaosnya Misalnya kelebihannya itu apa aja tuh? Misalkan kelebihannya dari bahan kaosnya Atau warna-warnanya yang unik Yang beda Terus variasi-variasi kaosnya juga yang beda Iya Semua itu bisa dari mana aja sebetulnya Yang penting Anda harus lihat dulu pasannya seperti apa Target marketnya gimana Lalu mulai deh cari-cari gitu kan Explore bahan-bahan apa aja sih yang bisa dipakai untuk kaos Variasinya gimana Setelah itu baru udah jalan dan baru bisa menentukan modalnya berapa untuk memulai bisnis Nah kalau kita ngomongin modal Kira-kira nih Untuk bisnis kaos ini Kita perlu modal berapa sih? Sebetulnya untuk modal bisnis kaos itu Kita tuh gak perlu yang besar-besar banget Mungkin bisa dimulai dari yang kecil Kita coba aja dulu Kita coba dulu Dengan ya modal sekitar 500 ribu mungkin Saya rasa dengan 500 ribu tuh udah bisa dapet Buara pausin gitu Untuk bikin kaos Dan nanti tinggal dicoba aja Dijual dulu Kalau ternyata pasarnya oke Kan bisa dilanjut Nah tapi kalau misalkan emin Pasarnya kurang bagus Artinya Anda harus mulai mencari ide lain Yang bisa membuat calon konsumer Anda tuh tertarik Seperti itu Kalau misalkan modalnya 500 ribu berarti Seperti anak-anak SMA Atau teman-teman kuliah juga bisa ya Memulai bisnis ini Bisa banget Bisa banget Untuk Anda nih Teman-teman yang masih berusia belasan tahun Atau baru masuk ke 20 tahun Baru kuliah Saatnya Anda untuk memulai bisnis Karena ada juga Apa namanya Sebuah riset Yang mengatakan Kalau bisnis di beberapa tahun Mendatang Dan tahun ini pun Yang mendominasi itu adalah Millenials Seperti itu Jadi ayo Teman-teman millenials Atau mungkin Anak-anak SMA Anak-anak kuliah Ayo Jangan takut untuk memulai bisnis Karena bisnis itu menyenangkan Iya benar Tidak tahu kan Untuk moda-moda liburan Atau membeli handphone baru Dari bisnis sendiri Itu pasti keren banget Semoga dari beberapa tips ini Anda jadi bisa mendapatkan inspirasi baru Dan informasi baru Untuk semakin yakin Memulai bisnis ini Dan semoga juga kalian bisa Termotivasi Untuk memulai bisnis Kaos ya tentunya Karena seperti yang telah kami jelaskan Bisnis kaos ini adalah bisnis yang amat sangat mudah Karena kalau dilihat dari alat dan bahan bakunya Itu bisa ditemukan dimana aja Apalagi di kota-kota besar seperti di Bandung Jakarta, Surabaya, dimanapun Yang namanya bahan kaos Toko kainnya itu pasti ada dimana Pasti ada dimana-mana Kalau bingung juga Tapi gimana ngejahitnya Sekarang itu sudah banyak sekali Orang-orang yang menyediakan jasa konfeksi Jadi anda itu gak perlu pusing Tapi kami menyarankan juga Untuk anda lebih concern Atau lebih fokus pada bahannya ya Kalau ngejahitnya gitu Ibaratnya atau proses produksinya Mau dilempar konfeksi It's okay Tapi untuk mendapatkan bahannya Kami rasa anda perlu turun tangan sendiri Seperti anda tuh yakin dan tahu Bahan seperti apa yang anda pakai untuk bisnis anda Dan anda akhirnya bisa memberikan informasi Tentang keunggulan dari bahan Maksud kami dari kaos yang akan anda jual nanti juga Supaya orang-orang yakin Kalau kaos anda tuh memang berkualitas bagus Iya bener banget Seperti itu Oke deh Semoga dari podcast ini Anda bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi Untuk memulai bisnis sendiri Supaya anda bisa memberikan juga peluang Untuk yang lain juga ya Seperti itu Yang penting Temukan peluangmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!